Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asef Saipulo, saya akan melanjutkan kuliah pengiraan jauh geologi untuk topik 1, pendahuluan, segmen 2, prinsip pengiraan jauh. Pada segmen sebelumnya, dijelaskan bahwa definisi pengiraan jauh memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan informasi secara tidak langsung. Sehingga di sini perlu kita pahami mengenai prinsip radiasi gelombang elektromagnetik. Energi elektromagnetik didefinisikan sebagai energi yang bergerak dengan kecepatan cahaya dalam pola gelombang harmonik. Harmonik menunjukkan bahwa gelombang memiliki komponen jarak yang sama dan berulang terhadap waktu. Konsep gelombang ini menjelaskan mengenai perampatan energi elektromagnetik, di mana energi ini hanya dapat dideteksi dalam hal interaksinya dengan materi. Berikut akan dijelaskan mengenai diagram pengiraan jauh secara umum, di mana sebelumnya slide menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini, contoh yang paling sederhana sebagai sumber elektromagnetik adalah matahari. Cahaya matahari berupa radiasi solar menyinari semua objek yang ada di permukaan. Misalnya, dalam ilustrasi ini, saya diberikan gambaran mengenai objek dengan radius 30 meter, di mana di dalamnya ada berbagai variasi objek dan juga variasi material yang ada di permukaan tanah. Misalnya, ada hutan, ada air, ada rumput, tanah terbuka, puffing block, dan juga bangunan. Kemudian, objek-objek tersebut mengalami interaksi dengan gelombang energi yang berasal dari matahari. Sehingga, objek tersebut merefleksikan radiasi setelah berinteraksi dengan materialnya. Di mana, setiap objek, baik dari hutan, air, dan juga bangunan, dan sebagainya, itu merefleksikan energi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga di sini, saya beri warna yang berbeda-beda, menunjukkan energi yang direfleksikan berbeda-beda, meskipun sumbernya sama. Inilah yang menjadi dasar pada saat penginterpretasian dari citra, di mana setiap objek merefleksikan energi atau gelombang elektromagnetik dengan nilai yang berbeda-beda. Kemudian, sensor merekam gelombang atau radiasi yang diberikan oleh objek tersebut. Misalnya, untuk hutan, dengan nilai tertentu, dengan air, nilai tertentu, dan seterusnya. Objek-objek tersebut memiliki kisaran nilai tertentu. Ini adalah konsep dasar dalam pengenjaan jauh, secara ideal. Tetapi, pada kenyataannya, ternyata tidak se-ideal ini. Mengapa? Karena atmosfer kita bukan ruang hampa, di mana di situ ada partikel-partikel atmosfer yang bisa menyebabkan gangguan perambatan gelombang elektromagnetik. Di sini diberikan beberapa ilustrasi. Misalnya, untuk gelombang elektromagnetik yang berasal dari objek yang mengalami interaksi dengan atmosfer, di sini memberikan nilai yang berbeda dengan nilai sebenarnya. Berbeda halnya dengan objek yang tidak melewati gangguan terhadap atmosfer. Ini akan menunjukkan nilai sebenarnya objek tersebut. Nah, kita sebenarnya agak kesulitan untuk bisa mengetahui objek tersebut kalau ternyata gelombang elektromagnetiknya mengalami interaksi dengan atmosfer. Sehingga, disitulah kita diperlukan serangkaian pengrosesan image, sehingga nilai digital diharapkan berasal dari objek sebenarnya yang ada di permukaan bumi, bukan berasal dari interaksi dengan atmosfer. Kemudian, radiasi solar reflektif dari objek-objek yang ada di permukaan dengan area sekitar 30 meter ini akan tersimpan di dalam piksel citra. Misalnya, untuk citra dengan resolusi 30 meter, Artinya, setiap piksel atau setiap komponen terkecil dari citra ini itu menunjukkan atau itu berisi informasi dari area yang luasnya sekitar 30 meter dikali 30 meter. Dimana tentu saja, disitu ada banyak variasi objek dan seterusnya. Sehingga, resultan dari refleksi dari semua objek yang ada di radius 30 meter itulah yang terekam oleh citra dalam ukuran 1 piksel ini. Tugas kita sebenarnya nanti adalah menginterpretasi secara visual citra yang dihasilkan oleh sensor, Dimana disitu perlu dipahami mengenai dasar-dasar interpretasi secara visual. Misalnya, tekstur ini menunjukkan tingkat halus dan kasar yang tampak pada citra. Dimana biasanya, tingkat halus dan kasar suatu objek di permukaan itu terhubung dengan aktivitas erosi, Kalau dilihat dari sisi geologi, dimana citra dengan objek yang halus itu menunjukkan tingkat erosi yang rendah. Sedangkan citra dengan tingkat, dengan objek dengan tingkat kekasaran yang tinggi, itu menunjukkan tingkat erosi yang matang atau muda atau tua. Selain tekstur, hal lain yang perlu diperhatikan pada saat interpretasi visual adalah bayangan. Bayangan disini terkait dengan geomorfologi tentu saja, atau geomorfik. Dimana ini sangat bermanfaat untuk menentukan ketinggian objek. Dimana objek-objek yang tinggi biasanya memberikan bayangan yang cukup banyak atau besar. Tetapi, di sisi lain, perlu diperhatikan juga, awan juga, keberadaan awan bisa menyebabkan adanya bayangan. Terkadang, pada saat pengambilan citra dengan posisi matahari tidak tepat di atas objek, terkadang bayangan awan bisa jauh dari awannya. Sehingga, kita bisa mendapatkan di situ ada rona gelap, dimana berasal dari bayangan awan. Padahal awannya tidak berada tepat di atasnya. Hal lainnya yang perlu dijadikan sebagai dasar pada saat interpretasi adalah lokasi. Keberadaan dari objek atau lapangan studi itu akan membantu kita dalam mengenali objek. Dimana objek-objek tertentu hanya berada pada lokasi-lokasi tertentu. Sehingga, pemahaman kita mengenai lokasi objek berada atau lokasi studi area kita berada, itu akan membantu pada saat penganalisisan. Misalnya, pada saat lokasi kita berada di volkanik tua, itu akan berbeda fiturnya dengan keberadaan lokasi yang berada dari volkanik muda. Sehingga, fitur-fitur yang ada di volkanik tua, kita bisa interpretasi berterkait dengan objek-objek erosi yang intensif dan sebagainya. Dan juga sebaliknya, lokasi untuk volkanik yang muda, biasanya erosinya tidak terlalu intensif atau masih muda. Hal lainnya adalah asosiasi. Asosiasi menunjukkan adanya fitur yang dekat dengan target. Terkadang, target-target kita tidak berada di permukaan. Ada kalanya target kita tertutup atau tertimbun sesuatu. Sehingga, asosiasi ini menjadi penting. Misalnya, kita mencari target-target yang ada di bawah permukaan. Repenginderaan jauh, tentu saja, saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis bawah permukaan. Tetapi, selama kita tahu asosiasi bawah permukaan tersebut, apa yang ada di permukaannya, remote sensing bisa digunakan. Berikut saya tunjukkan contoh citra yang diambil dari Aster VNIR. Aster VNIR dengan komposit warna, RGB, band 3, 2, dan 1 akan menunjukkan rona dan tona dan tekstur seperti yang tampak pada gambar ini. Pada saat kita akan menganalisis atau menginterpretasi secara visual, perlu kita perhatikan 4 poin yang tadi saya sampaikan. Pertama, terkait dengan tekstur. Coba perhatikan tekstur yang ada di citra ini. Kita tahu tekstur itu terkait dengan tingkat halus dan kasar yang tampak pada citra. Kesan halus dan kasar sehalusnya bisa tampak secara visual di sini. Misalnya, saya berikan ilustrasi di mana dengan rona yang kebiru-biruan atau kehijau-hijauan ini memiliki tekstur yang halus. Sebaliknya, rona yang di luar kehijau-hijauan ini menunjukkan tekstur yang kasar. Di sini adalah lokasi areanya di Gunung Guntur. Perhatikan juga hal lainnya adalah bayangan. Bayangan akan membantu kita menunjukkan ketinggian dari satu objek. Saya beri contoh di sini, di bagian timur laut ini ada satu bayangan hitam yang memanjang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di sini ada tebing. Tebing yang cukup curang. Kemudian lokasi. Lokasi juga akan menentukan atau akan membantu kita pada saat menginterpretasi target-target tertentu. Misalnya di sini, ini saya berikan ilustrasi lokasinya berada di Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana di sini, rona dengan kebiru-biruan ini menunjukkan ini adalah produk guntur muda. Sedangkan yang di luarnya ini, ini termasuk guntur tua. Di sini juga bisa tampak terlihat bahwa memang produk-produk yang muda itu ditunjukkan oleh tekstur yang halus. Sebaliknya, produk-produk yang tua menunjukkan adanya tekstur yang kasar, yang berasal dari erosi. Misalnya torehan-torehan seperti ini, ini menunjukkan adanya erosi yang sangat intensif. Kemudian hal lainnya yang perlu diperhatikan ada asosiasi. Asosiasi ini adalah keberadaan target lain yang berasal dari penyerta dari target utama. Misalnya, pada saat kita mencari sumber-sumber yang ada di bawah permukaan atau target-target yang ada di bawah permukaan, misalnya dengan terkait dengan panas ataupun terkait dengan magmatisme, volkanik, dan sebagainya, maka biasanya berasosiasi dengan keberadaan rim atau keberadaan sirkular fitur atau fitur-fitur sirkular seperti di puncak ini. Ini menandakan bahwa pernah terjadi depresi akibat adanya pengosongan, pengosongan magma yang ada di bawahnya. Ini merupakan salah satu contoh saja. Kemudian fitur-fitur lain, misalnya adanya vegetasi yang rendah, itu juga kadang menjadi asosiasi terhadap permukaan tanah yang mengalami gangguan. Dan juga akibat adanya alterasi, adanya lain sebagainya. Sehingga asosiasi ini penting untuk bisa diketahui. Dan pemahaman mengenai asosiasi ini, ini akan didapatkan seharusnya bagi Anda yang mengambil kuliah-kuliah lain. Jadi sehingga di remote sensing ini, tidak semuanya dijelaskan asosiasi setiap target, seharusnya Anda sendiri yang tahu. Target ada di bawah permukaan, asosiasi di permukaannya itu apa. Selama itu bisa, maka remote sensing bisa dilakukan. Demikian penginderaan jauh geologi, kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.